Ku Tuhan Tuhan Katarinya Arisa Gue nanti akan ada satu segmen dimana rasa gue mengukapkan sebersyukurnya Sebersyukurnya gue punya lini disana jadi kayak satu segmen dimana Kesanalah arahnya Beruntung banget berarti penonton di Malaysia ya Ngedapetin se-personal ini dari Rizky Bebiat Jangan gue bawa Gue mau tinggal aja di Malaysia Tidak ada Sedang di follow up Penantian panjang Rizky Bebiat untuk konser di Malaysia akhirnya akan segera terwujud Rabu malam 20 Oktober 2022 Pukul 20.30 waktu setempat Aiki Sapaan Akrab Anak Komedian Kansule ini Akan konser di sebuah tempat live musik termegah dan ternama Di Jalan Hang Tua Tepatnya di SIPP Kuala Lumpur, Malaysia Kabar gembira lainnya adalah Aiki tidak hanya datang bersama kru ke negeri jiran Namun akan mengajak Kriswan Fadila yang familiar dipanggil Adik Rizky Bebiat Dan so pasti Kekasihnya yang dipacarinya sejak 7 Februari 2022 lalu Siapa lagi Kalau bukan Mahalini Raharja Yang juga adalah musisi Handal Tanah Air Asal Dempasar Bali, Indonesia Nah, bagi masyarakat Malaysia khususnya yang sudah membeli tiket konser Dijamin deh Tidak bakalan rugi Karena Aiki dari Indonesia akan datang dengan paket komplit Penyapa para calon dan penggemarnya di Malaysia Mahalini dan Jan tak hanya sekedar ikut Menurut Aiki, sudah ada lagu khusus untuk mereka berdua Untuk dipersembahkan pada malam konser lintas negara ini Bahkan kata Aiki Dirinya sudah melakukan konfirmasi koordinasi pada pihak penyelenggara Bahwasannya akan mempersembahkan satu buah lagu kolaborasi dirinya dengan Mahalini Sekaligus ikut memperkenalkan talenta Mahalini di bidang musik Dari Malaysia untuk dunia Selamat menikmati Lalu, lagu Lebarannya Malaysia masa gue ikut? Lagu Lebarannya? Negaranya Lagu Lebaran Malaysia, kan gue juga bisa selaman di sini Enggak harus gue pergi ke Malaysia Tapi dilibatkan di sana Iya, di sana Satu kesempatan dan kebanggaan menurut gue Apa ini, apa ini Baju baru alhamdulillah Ya kayak gitunya, tapi versi sana Yang nyanyi elu, yang nyanyi gue Orang Indonesia, ngerayain apa? Lebarannya Malaysia. Boder kan? Aduh, lucu banget. Seru kan buat gue, laki-laki-laki nanti tuh di Malaysia gue pengen mengangkat bahwa... Cerita itu juga. Cerita itu juga. Terus juga nanti kedekatan gue, terus gue juga pengen mengungkapkan perasaan gue. Sekarang nih yang bertumbuh besar, udah ada di titik ini gitu, pencapaian. Nanti juga Njan gue bawa. Njan bawa? Bawain... Aduh... Njan, ntar Njan, Njan gue bawa. Ya gue mau tinggal aja di Malaysia. Curi-curi, pekerja apa ya, kita tinggal. Ngan masalahnya di sini tuh Njan, diteriakin coyu-coyu mulu kan. Yang gue bilang, gue cerita ke Kemal sama kesinyo. Lagu terlukisnya Indah itu bukan menjadi hit single yang dipromoin banget kan pada saat itu. Sama sekali nggak, tiba-tiba naik karena Rizky Baby-an dulu sama adeknya. Iya, 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 iya. Kira-kira itu tuh. Gila pas, kok. Gak sengaja, waktu itu tiba-tiba off air, terus dia... Njan, mau nyanyi nggak? Boleh, katanya. Dan dia tuh muteran banget. Kalau misalkan dia nggak mau, bisa nggak mau. Oh... Padahal udah datang ke lokasi gitu? Iya, dia bisa gitu. Wow. Boleh. Yaudah pas nyanyi, tiba-tiba crowdnya rame. Dan abis itu dari situ, barulah lagunya tiba-tiba naik... Langsung segitu lah ya. Lu punya apa sih, gua bisa kayak gitu. Gawat, itu gawat sih, itu magic sih. Kemarin akhirnya ajak, dan itu pun by request dari Ayah. Oh... Dan itu pun memang keinginan gua. Jadi kenapa waktu di Bandung pertama kali Njan gua duepun, Gua nak ajak Njan dan gua jelasin ke dia. Njan akan pertama kali dikena banyak orang itu di kota Bandung. Nah... Off air pertama kali ya di kota Bandung. Akhirnya Njan ngerasain. Bedanya Njan harus bersyukur. Menurut dulu Ah yang nonton cuma 5 biji ini. Hahaha. Sekarang udah ribuan. Sekarang kamu pertama kalinya udah ribuan orang. Terus katanya, oh makasih ya pressure-nya ya. Thank you loh pressure-nya ya. Hahaha. Nanti mau gua ajak, terus juga nanti... Aisyah Aziz ikut gak? Ada gak? Sedang di follow up. Di follow up. Aisyah Aziz. Kayak gitu-gitu. Terus juga, gua nanti akan ada satu segmen dimana... Rasa gua mau mengukapkan sebersyukurnya apa. Sebersyukurnya gua punya lini di sana. Jadi kayak... Wow. Satu segmen dimana... Kesanalah haranya. Di, beruntung banget berarti penonton di Malaysia ya. Ngedapetin se-personal ini dari Rizky Febian. 2.000 ringgit harus lupa. 2.400 ringgit itu. Satu orang. Eh dan penonton Indonesia berarti bisa juga kalau lu mau nonton di Malaysia. Boleh banget. Lu merusakan lu mau buang-buang duit ke Malaysia. Karena di sini festival banyak, gak apa-apa. Tapi kan gak dapet se-intimate itu, Ki. Iya sih. Itu yang bisa, yang beda. Tapi kan gini ya, lu kan belum pernah... Lu ada ini gak? Mungkin on the way lu manggung di sana, konser di sana. Mungkin lu akan ketemu sama musisi-musisi yang udah pernah ke sana. Biar tahu crowd-nya kayak apa. Iya, yang pastinya banyak banget kan para musisi yang... Kete Ocah udah pernah ke sana. Iya kan, kemarin aku ketemu terus aku sharing juga. Kalau aku mau ke sana gimana. Terus juga kan maksudnya mereka tetap sama-sama Melayu nih. Serun pun ada... Oh, gini Ki, gini Ki. Jadi maksudnya gue tetap cari... Info lah ya. Dan gue tuh kan tipikal orang yang kalau manggung tuh bodo amat. Gue mau salah, mau apa gue lawakin. Tak berhenti di situ saja. Dikabarkan pula pada konser Rizky Febian di Malaysia. Di tempat yang sama juga akan ada musisi berdarah singkat. Singapur Melayu akan memberikan perform terbaiknya. Adalah Nur Aisyah Binti Asis atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Aisyah Asis. Adalah penyanyi, penulis lagu dan artis Melayu Singapur. Dia berada di posisi ke-6 pada musim ke-10 dari reality show penyanyi Malaysia Akademi Fantasia. Aku ingin menjadi mimpin dalam tidurmu. Bagi Aiki, Aisyah Asis bukanlah orang asing baginya. Sekalipun baru konser perdana di Malaysia pada Oktober mendatang. Diketahui pada 2018 silam, Aiki dan Aisyah pernah menggerap proyek bareng. Yakni, beriris lagu berjudul Indah pada waktunya milik Rizky Febian. Sekaligus membuat sebuah webseries dan syuting selama 15 hari di Jakarta dan di Korea Selatan. Nah, bagi para kaulah muda Malaysia, apakah sudah tidak sabaran menanti kedatangan Rizky Febian yang pada 13 September 2020 belum lama ini memborong tiga nominasi di ajang Army Awards 2022? Di antaranya, artis solo pria pop terbaik, karya produksi re-arrangement terbaik, dan karya produksi kolaborasi terbaik. Ayo, atur jadwal nonton sekarang juga, agar hasrat untuk bertemu sang idola dan mendengar karya-karyanya secara langsung bakal segera terwujud. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua. Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!